Oke guys, ketemu lagi bersama Mr. Bohem disini Kali ini kita mau belajar trading bro Oke, kita belajar trading yang benar bro Oke, pastinya kalian sudah tidak asing lagi ya Mendengar kata trading Ya, banyak dari masyarakat kita kerap berasumsi Bahwa kegiatan trading akan selalu dikaitkan dengan Aktifitas mencari penghasilan tambahan Melalui internet Nah, itu Istilah trading itu sendiri selalu dihubung-hubungkan Dengan kebebasan mengatur waktu dimana saja dan kapan saja Dengan tujuan mendatangan profit materi yang lumayan atau sesuai harapan Lalu, apa sebenarnya trading itu Dan instrumen-instrumen finansial apakah yang bisa dilakukan trading Jadi, pada artikel ini akan dibahas secara singkat mengenai trading itu Dan menjelaskan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas trading Untuk membekali pengetahuan kalian dalam hal belajar trading Satu Jadi, kita harus membuka dulu akun trading Berikut ini merupakan broker-broker forex online Atau yang sangat direkomendasikan kepada kalian di Indonesia di tahun 2020 ini Sebab sudah terbukti sangat profesional dan berpengalaman Jadi, kita harus membuka dulu ya Sudah akun trading nah, terus 5% deposit bonus, lot spread Nah Oke, buka akun No minimum deposit No direct with the Of deposit spread Press Competitive Competitive speed Margis and trimming codes Nah 1000 USD No deposit bonus Registrasi tanpa verifikasi broken forex Nah, gitu Nah, pokoknya begitu ya Kalau sudah buka akun trading itu Jadi, definisi trading Kata trading itu Sungguhnya merupakan istilah Bahasa Inggris yang merujuk kepada satu kegiatan Adanya Adanya Petukaran barang dan jasa yang Terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya Istilah trading Pada dunia yang lebih modern Juga dapat diartikan sebagai usaha Memperjualbelikan instrumen finansial pada kurun waktu yang pendek Secara ilustrasi dapat digambarkan begini Rahmat seorang tukang roti keliling Mengalokasikan modal awal Rp 10 juta Untuk menghasilkan roti-roti Dan menggaji dua karyawannya Ternyata setelah satu bulan berselang Dari penjualannya Dia memperoleh omset Rp 12 juta Artinya dia dapat Keuntungan sebanyak Rp 2 juta Nah Dahulu kata sebelum Dahulu Kala sebelum Uang dan emas Dianggap sebagai alat tukar yang sah Manusia melakukan trading Dengan cara Barter arias Menukar barang Dengan barang yang dilakukan Secara sangat sederhana Nah Setelah mata uang dan emas Dijadikan alat pertukaran Maka terjadi perubahan Pada mekanisme trading Dimana hal itu Menjamin kegiatan trading Dilakukan Secara Lebih efisien Yang melibatkan Penawaran dan permintaan Dengan adanya efisien yang besar Maka masyarakat Terdorong Untuk mencari peluang Profit Dan keuntungan Dari aktivitas penjualannya Yang akan melampaui Modal awalnya Jadi Kegunaan Belajar dan Perhatikan trading Kegunanya begini Bagi kalian yang terdorong Untuk mempelajari trading Lalu Memperhatikannya Pasti berharap Bahwa dengan Menggeluti aktivitas ini Kalian akan diuntungan Secara Keuangan Bukan begitu Saat ini Mempelajari trading Kalian tentunya Akan sangat Direkomendasikan Untuk membaca bagian Yang membahas Mengenai trading Kalian juga Akan dianjurkan Untuk menonton Berbagai klip Klip Mengenai Tutorial trading Serta mengikuti Bermacam-macam seminar Dan kelas Pembelajaran Yang seringkali Selenggarakan Di kota-kota Besar Di Indonesia Nah Lalu Pernyanyanya Sekarang Ngapa kalian Tarik mendalami Dunia trading Yang penuh resiko ini Jadi Sejumlah asan Kenapa Kalian Bertrading Di antaranya Satu kegiatan trading Dapat dilakukan Dimana saja Dan tidak Penuh waktu Iya Benar sekali Dengan kemajuan zaman Yang semakin canggih Pada sektor teknologi Informasi Dan komunikasi Kalian bisa melakukan Trading Pia perangkat elektronik Kalian Seperti Tablet Laptop Ponsep Pintar Dan lain-lain Yang berhubungan Koneksi internet Tanya itu Aktivitas ini Tidak akan Banyak menyita Waktu Kalian Karena dapat dilakukan Secara Paruh Waktu Artinya Kalian Tak perlu Mengorbankan Pekerjaan Kantor Kalian Hanya Untuk Melakukan Trading Tetapi Trading Akan Memberikan Keuntungan Materi Untuk Menambah Gaji Bulanan Kalian Oke guys Sudah lo liat Kita lanjut Besok lagi Terima kasih Bye Bye